Ding, gue tuh jadi inget ya, Almarhum Ustadz Arifin Ilham, gue pernah ikut majlis zikirnya, enak banget ding ya Allah. Bid'ah gak sih tuh sa? Ya enggak dong ding, nih ya, ada satu riwayat, diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa saat ada sekerompok orang berzikir kepada Allah SWT, tidak mengharapkan apapun, kecuali mengagumkan Allah SWT, maka nanti ada malaikat Allah SWT datang serai berkata, bergilyah kamu, dosa-dosa kamu telah diganti dengan kebaikan. Begitu deh ding, maknanya, bahkan disohikan oleh Syekh Shuwaib An-Na'ud. Tapi kan ada di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205, yang memerintahkan zikir tidak mengeraskan suara, sa? Oh, Masya Allah, bener sih ding. Tapi coba deh, ente baca dari ayat 204-nya. Nih, anda bacain artinya ya ding. Oke, oke. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara. Emang ding, bener. Kalau dibacain ayat Al-Quran, kita nggak boleh ngobrol. Apalagi bercanda. Oh, jadi pas dibacakan ayat Al-Quran aja, sa? Iya, dan banyak hadis-hadi kok yang ceritain bagaimana para sahabat berzikir dengan mengeraskan suara. Bahkan ada riwayat yang menceritakan bahwa Konstantinopel nanti akan dibebaskan kembali, dimerdekakan kembali oleh umat Islam dengan takbir dan tahlil. Oke, oke. Gua paham sekarang. Emang, majizikir nggak teriak-teriakan juga ya, sa? Iya, ding. Emang berzikir bersama itu nikmatnya tak tergantikan. Paling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di Pondok Sanat aja.